Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita Channel GSL guys Sekarang gue akan balikin lagi nih ke Day 6 guys Intinya lebih ke event of day guys Yang baru ngulain album itu Ride Through Me guys Ini gue udah buka guys Ternyata ada 7 lagu guys Ada We, Ride Through Me Walk, All The Things You Wanted From The Ending Of Tragedy Home Alone Sama Love Parade Nah ini gue gak buka Temen-temen udah ngasih link memang guys Di kolom komentar di bawah Sama di DM Instagram gue guys Tapi gue buka itu rata-rata color coded Which is suaranya ternyata mono banget guys Akhirnya gue penasaran kok soundnya begini amat ya Gue ngecek akhirnya di Spotify Dan suaranya itu lebih bener Ternyata itu kualitas audionya lebih bagus banget guys Diketimbang di Youtube yang color coded guys Jadi gue langsung perginya langsung ke Spotify Which is itu lebih stereo banget guys Oke guys sebelum kita mulai Kita itu dulu guys Oke guys ini gue udah buka guys channelnya guys Ini gue ngeliat dari 7 lagu guys Dari Wii antara Wii, Right Rumi, Walk Dan segala macam Right Rumi kan udah gak gue udah react sebelumnya guys ya Tapi gue Gue gak tau nih guys Ini Gue liat dari judulnya kayaknya menjanjikan guys All the things you wanted Ini gue penasaran guys Jadi kita langsung react aja guys Tanpa basi-basi kita langsung mulai guys 1, 2 Cep lo Hmm kan Manusia jadu lagi guys Hornpill memakai sound 80 Ini ngingetin gue sama Gue gamers Main Final Fantasy guys Ini soundnya pas waktu lagi Lagi memori-memori gitu guys Soundnya kayak begini guys Lanjut lagi guys Eh sorry ke skip gue Sorry 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 guys Kita ulang lagi Dari awal Oh mood Oh oke Oh Ambiar gak loh Dengar lagu kayak begini guys Gila dibalu dengan Dengan aransemen tuh yang lebih 80s 90s guys Ini kayak gue denger lagu-lagu Disney guys Kayak lagu-lagu Aladdin Tau gak Ya lagu Disney intinya guys Terus Ini dikompos tuh kayak lagu-lagunya Lebih composingnya kayak Kayak arahnya ke David Foster guys Ini kayak lagu-lagunya After the Love is Gone Terus kayak lagu-lagunya Aladdin ya kan I can show you the world Ya 90s banget punya guys Pemilihan soundnya guys Pemilihan tomnya Pemilihan drum kitnya Pemilihan sound keyboardnya Sama gitarnya perhatikan guys Itu palm mute palm mute Zaman dulu banget Teng 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 Boset deh kayak lagu-lagunya Zaman apa Boys to Men Gitu-gitu guys Waduh Oh nice banget Gila mood mereka juga nyanyi guys ya Perhatiin mood mereka nyanyi guys Ini enak banget Mereka pembawaan itu Menurut Dapet sedihnya guys ya Gila Chordnya Wow Oke Oke Modulasi Modulasi Kayaknya modulasi guys Coba gue cek lagi guys Disini guys Wow Wow Asik Oh no Oh no chordnya Wow Wow Gila chordnya guys Ini chord Chord progressionnya gila Gue gak ke detect sih guys Jujur aja guys Ini gue ulang lagi dari ref Guys Ini gila chord progressionnya guys Waduh Itu Kalian perhatiin gak sih Chord progressionnya guys Chord progressionnya itu Bener-bener mahal Mewah banget nih lagu Dibalut walaupun jadul guys Tapi mewahnya itu gak hilang guys Ini gila sih Wow Gokil Tuh Ada gitar distort Dikit ya guys Ya jeng Lebih ngeritem ya Itu Si Dowun juga ngasih guys Ada kayak Gok Gok Itu pattern drumnya juga seru guys Ini walaupun dia main di drum elektrik Kali guys Gue gak yakin juga Karena dalam elektrik juga ada bisa Nyaingin Yang namanya drum analog guys Ini kalian perhatiin Pas di verse 2 Ini ada kayak suara Nguok Nguok Itu keren banget guys Ini Anjir sedih banget Buset Gila ya Itu pengisian-pengisian Pake bell-bell gitu guys Di one pill tuh Gatau deh Gue menurut gue cerdas aja guys Maksudnya ditutin ke vokal Yang sebenernya lebih ke mid Tapi dia ngisi yang high frequency Udah makin Makin Disney ini lagu guys Gokil sih Eh by the way Katanya temen-temen juga bilang Si Yangke pake gitarnya Papa Sungjin guys ya Yang vendor dia Yang warna putih itu guys Pantesan gue kok familiar Bentuk gitarnya guys ya Apa dia mengisi produksi Juga pake gitarnya Yang itu apa Itu hanya kebutuhan Untuk membuat video clip aja guys Lanjut lagi guys Aduh tuh soundnya enak banget Itu enak banget tuh Nge-glide bassnya guys Ini bassnya juga Bukan pake bass ini guys Dia kayaknya pake bass Gambar pake ini ya guys Pake sound ini Apa keyboard Aduh suaranya sedih banget guys Modulasi lagi tuh ya Oh nice Dinamika high hatnya gue suka guys Dia gak bisa per-16 Cuman gak dibantai straight guys Tapi di beberapa Dia muklu snare Itu udah ada di stop gitu Gue udah ada suka disini Ini detailing-detailing juga Si Dowun tuh lumayan cerdas Cermat juga guys Asik ya Jalan flow-nya itu enak banget guys Ini chord nih Aduh chordnya bagus banget guys Ampun Yang key suaranya Wuuuh Oh Bass line-nya Deng-deng-deng Itu lumayan gila sih Frasenya gue suka banget disini guys Lick-nya asik banget Nih Uh Hmm Gila ya Maksudnya ini Wonpil yang kemodong Itu musikalitasnya Ternyata gak bisa diragukan guys Ini tinggi menurut gue Karena ini bikin lagu enak Tapi dikasih teknik-teknik Yang lumayan rumit Sebenernya guys Itu rada sulit guys Jadi gimana caranya untuk Si artis untuk Bikin kita Kuping kita dimanjain guys Walaupun Lagu ini kan Sebenernya kan Notasinya manis Sweet-sweet gitu guys Tapi dibalik itu ada Core progression yang Modulasi Terus sound-sound gitar Gue suka banget Disini yang membahasnya Gila dikasih kayak Tadeng-deng-deng Ini gila sih guys Seru banget Oke Bridge ya Uh Oke Oh Pecah suara Nice Oke Gitar yang kini guys Gila Ini dapet soundnya guys Ini kayaknya pake sound-sound Pake di neck guys Suaranya udah tebal Bebodi gini guys Entah ini kayak Pake suara Aduh enak banget guys Keren banget buset Ah gila Gokil Gila Gue tepuk tangan dulu guys Ini kayak Bring back More memories Dari kita Awal-awal 90 80 Ini Gila Sangar sih guys Maksudnya Gue jadi sedih juga Denger ya guys Ini Serem juga Wow Oh my god Bobrok Hancur Ambir Wuh High note Acri sedih banget Emh Gak sopan abisnya Oke Gue pause dulu guys Gila dikasih Kasih gantung guys Terakhirnya guys Gila maksudnya Day6 tuh hebat banget Dibikin chordnya Dia tau penempatan Cara Gimana Dia memakai Apa Nada mayor Di suatu tempat Situ guys Karena voicing itu kan Rada sulit Sebenernya guys Misalkan Notasi itu di G guys G itu kan bisa Kemana aja guys Bisa G mayor G minor G on Apalah Blah-blah Itu sangat luas Pemilihan chord guys Tapi mereka memilih Chord-chord voicingnya juga Itu yang manis banget guys Di balik itu Ada pattern drum Yang menurut gue Sangat tematis banget guys Itu bener-bener Gak rumit Gak rumit guys Tapi bener-bener Tema banget Itu menjadikan Day6 tuh Menurut gue Kompos-komposnya tuh Gila mahal sih guys Aduh guys Gue gak sabar Nanti untuk buat Gue bikin part-partnya aja guys Tapi yang pasti Gue akan langsung Lewat Spotify aja guys Karena Kualitas audio itu Menurut gue Lebih bagus disini guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa like Share And comment di video Jangan lupa pencet tombol Sobrek Banyak Caplau Jangan lupa like